Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal UN Kimia SMA. Soal akan saya bahas ini mengenai bagaimana cara kita mencari jumlah isomer dari suatu senyawa ya. Jadi soal seperti ini sering banget keluar di soal UN Kimia, soal SBM PTN, soal UTBK, terus soal-soal masuk perguruan tinggi, jadi bagi kalian yang akan mengadapi soal-soal seperti itu. Saya harap kalian nonton video saya yang sampai selesai, dan jangan lupa juga lihat video saya yang lain ya. Nah sekarang langsung saja ke contoh soalnya, jumlah isomer dari senyawa C4H8 adalah, isomer itu maksudnya adalah, senyawanya itu memiliki rumus mokul yang sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Kayak gimana ya contohnya, nah sekarang saya langsung saja kerjakan soal ini. Jadi senyawa C4H8, C4H8 itu dia termasuk, itu ya berarti, alkena berarti ya, alkena ya. Karena kan dia rumusnya itu adalah, kalau saya tulis rumusnya itu adalah CnH2n. Ya kan, jadi Cn-nya itu 4, H-nya itu kan 2 kali lipatnya, jadinya CnH2n, kalau CnH2n itu berarti dia alkena. Kalau alkena, berarti dia rangkap 2, ya, rangkap 2. Berarti C-nya itu di C panjang ini, C ada 4 itu ada rangkap 2-nya. Ya, ini namanya, kalau CnH8 ini, itu adalah butena. Ya, nah bagaimana cara kita mencari isomer dari butena? Ya, pertama, yang harus kalian ingat itu, kalian harus membuat rantai lurus. Itu paling mudah diingat sebenarnya. C, 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 C. Ini C-nya itu, kalian nggak usah pakai H-nya ya, biar kalian nggak bingung. Jadi, langsung aja buat C4 seperti ini, lurus, ya, kasih rangkap 2 dia. Kasih rangkap 2. Di bagian kiri, yang paling pertama misalnya gitu ya. Satu aja rangkap 2-nya, karena kalau dia rangkap 2-nya 2, itu nggak akan CnH2n ya, rumusnya. Kalau alkena biasa, dia rangkap 2-nya cuma 1. Ya, jadi kalian tinggal masukin H-nya. Jadi, C-H2, ini H, ini H2, ini H3. Ya, nah sekarang sama seperti yang tadi juga, lurus kan. Tapi kita pindahin posisi rangkapnya. Rangkapnya bisa di bagian tengah-tengah. Jadi, C, 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 C gini. Dia rangkap 2-nya di tengah seperti ini. Ya, jadi ini jadinya CH3. Kalian ngerti kan gimana cara nulis H-nya, berapa banyak H-nya. Jadi, kalau dia udah ada dengan rangkap 2 seperti ini, ya, berarti sisanya kan tinggal lagi 2. C itu kan dia bisa mengikat 4, ya. Kalau dia ada 2 dengan seperti ini, berarti H-nya tinggal lagi sisa 2. Yang C tengah-tengah ini, itu kan dia mengikat 1, 2, 3. Berarti sisanya kan hanya lagi 1. Berarti CH seperti itu. Terus kalau yang ini, C yang di bagian ketiga ini, dia ada di bagian kiri maupun kanan, 1, 1 kan. Berarti kan sisanya 2. Berarti CH2. Setelah untuk yang paling ujung, dia karena mengikat cuma 1 saja, berarti sisanya kan lagi 3. Berarti ini CH3, gitu ya. Ini CH saja. Terus ini CH saja juga. Dan ini CH3. Ya. Oke, ini saya hapus saja. Saya tulis ini lebih bagus. CH3. Ini ya. Ini udah 2 ya isomernya. Sekarang, kalau misalkan ini pindah lagi ke kanan, nggak bisa ya. Karena kalau dia pindah ke kanan, itu sama seperti yang pertama. Ya. Sama seperti pertama namanya. Ya. Jadi kita nggak bisa pindahin lagi ke kanan. Ya. Sekarang kita ubah posisinya. Ubah posisi C-nya. C-nya pertama lurus, menjadi ada di ujung. Ada di gugus. Ya. Jadi kalau saya ubah ini, saya ubah. Saya kopas saja ya. Ini saya ambil yang pertama saja. CH3 yang bagian kanan ini, saya ubah menjadi yang di bagian tengah-tengah. Jadi seperti ini dia. C. Gini dia. Nah, karena dia itu C yang tengah-tengah sini, dia itu mengikat 1, 2, 3, 4. Jadi H-nya hilang. Yang tengah-tengah. Ini menjadi CH3 bawah. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini, misalnya yang reaksi, maksudnya yang rantai ini, yang saya kotak ini, dia itu dipindahin juga, CH3 yang ke tengah-tengah, sama seperti yang ini. Jadi tidak boleh, karena entah bakal sama namanya. Ya. Namanya bakal sama. Jadinya, isomer pada senyawa ini itu ada 3. Ya, itu coba kalau kita hitung satu persatu. Ini C-nya kan ada 4. C-nya ada 4. Jadi benar C4. Terus H-nya itu ada 2. 1. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. Benar ya. C4 ada 8 yang pertama. Yang pertama ini benar. Terus yang kedua, C-nya ada 4, benar. C4. H-nya itu ada 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 3, 8. Benar. C4, H8. Untuk yang ketiga, ya. Ini C-nya 4. H-nya ada 2 tambah 1, tambah 3, tambah 2. Itu benar 8. Ya. Untuk ini, namanya menjadi, ya. Saya tulis namanya saja. Namanya menjadi 1 butena. Untuk yang kedua ini, namanya menjadi 2 butena. Sedangkan yang ketiga ini, dia kan ini menjadi rangkap, ini menjadi gugus ya, methyl dia ya. Jadi, 2 methyl 1 pro pena. Ya. Jadi kalian bisa lihat, ini walaupun sama-sama C4, H8, tiga-tiganya, tapi namanya berbeda, karena dia rumus strukturnya berbeda. Ya. Kalau rumus strukturnya berbeda, pasti namanya berbeda. Ya. Nah, inilah namanya isomer. Jadi dia itu sama-sama C4, H8, tetapi berbeda dia namanya. Ada 1 butena, ada 2 butena, dan ada 2 methyl, 1 propena. Kalau dia itu berbeda, strukturnya, tapi namanya sama, berarti itu tidak bisa dibilang isomer, seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Kalau ini, misalnya yang ini ya, kalian pindahkan ke kiri, ke kanan lagi misalnya, rakapnya. Nah, ini kan bakal sama namanya dengan yang pertama, 1 butena juga. Jadi itu tidak boleh kalian panggil, sebagai isomer. Ya, tidak bisa kalian hitus sebagai isomer. Ya, jadi isomer untuk, sinyawa C4, H8 itu ada sebanyak 3. Jawabannya B. Ya. Sekian saja bahasan saya untuk soal kali ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalian jangan lupa, like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.